Ada risikonya, kalau misalkan untuk pasien COVID memang lebih berisiko ke malnutrisi juga ada Tapi lebih tergisi kurang ya Kecuali kalau misalkan pasien COVID sebelumnya memang sudah punya riwayat obesitas Seperti itu, nanti mungkin beda lagi, tapi itu juga termasuk malnutrisi Kalau misalkan untuk pasien yang berbapak COVID, dia ada risikonya untuk malnutrisi Yang tadi saya sebutkan, karena dia yang dari asupannya juga sudah tidak ada Dan kalau misalkan asupannya tidak ada mbak, tubuh itu untuk mempertahankan diri Tubuh kan istilahnya kayak aku harus tetap mempertahankan diri dari pasien ini atau dari orang ini Nah itu mengambil dari simpanan-simpanan energi di tubuh kita Nah tapi simpanan energi di tubuh kita itu tidak bisa terus-menerus digunakan Kalau mengandalkan simpanan saja, tetap harus ada asupannya Kalau misalkan nanti simpanannya ternyata sudah habis Dan nanti kita pakai apa untuk bekerja Kan bekerja tubuh itu kan tidak hanya kita gerak saja ya Jantung juga perlu energi, paru-paru juga perlu energi Bahkan untuk seperti ginjal dan lain-lain kan juga butuh energi dari makanan itu Ya baik Risiko apa yang bisa dialami oleh pasien yang terpapar COVID-19 ketika mengalami malnutrisi ini mas? Kalau untuk risikonya dia juga bisa kalau misalkan sampai benar-benar lemes, tidak mau makan apa-apa Apalagi juga nggak mau minum, itu bisa menambah beban penyakit mbak Jadi malah menambah beban keparahan penyakit Yang awalnya dia tidak ada penyakit apa-apa Dia nggak mau makan, nggak mau minum, akhirnya terjadi dehidrasi Kan kalau misalkan itu kan perlu bantuan dari air ya untuk menggunakan sisa metabolisme Banyak pasien COVID-19 yang dia minumnya kurang, tapi dehidrasi terus karena diare Makanan juga tidak ada, akhirnya sisa metabolisme seperti ureum, kereakinin, kalium tidak terbuang dengan sempurna Akhirnya bisa terbebani dan malah jadi sakit atau gangguan Terus dari situ yang kedua juga bisa karena simpanan-simpanan yang tadi saya sebutkan menipis Tubuh tidak bisa untuk membuat sistem imun, keparahan penyakit yang menyerang misalkan paru-paru Itu malah nanti keparahannya tambah parah Baik, selanjutnya diketahui juga berapa pasien yang terpapar COVID-19 mengalami gangguan pada sistem penafasan ya Mas Hadian Nah, apakah pasien yang terpapar COVID-19 terkena gangguan sistem penafasan Dengan pasien yang tanpa mengalami gangguan sistem penafasan membutuhkan asupan gizi yang berbeda Jelas berbeda, walaupun pada prinsipnya memang sama ya kalau untuk asupan tidak Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya